Alhamdulillah kalau gini sangat yakin lolos final 3 kabar gembira sekaligus datang menghampiri tim Nas Indonesia jelang lawan Thailand Pelatih tim Indonesia U23 Sintayong menyatakan bahwa anak asuhnya sudah siap pelawan Thailand Laga semifinal SEA Games 2021 tersebut akan bermain di Stadion Tien Truong Nam Din, Vietnam, Kamis 19 Mei 2022 Bagi Sintayong, ajang SEA Games ini berbeda dengan piala AFF Terutama karena diajang multi-event tersebut setiap tim turun dengan sekuat Di bawah usia 23 tahun dengan tambahan 3 pemain senior Saya sudah punya pengalaman di piala AFF dan ini pertama kali di SEA Games Thailand, Vietnam Dan Indonesia selalu jadi saingan, kata Sintayong Itu kabar gembira pertama Kami memang kalah oleh Thailand di final piala AFF 2020 Tetapi situasi kali ini berbeda Ini turnamen untuk tim U23 dan kami sudah melakukan persiapan yang cukup baik untuk melawan Thailand Tambahnya Ini kabar gembira kedua Indonesia U23 lolos ke babak semifinal SEA Games 2021 sebagai runner-up group A Garuda muda mendampingi Vietnam yang menjadi juara group A Sin juga menyatakan bahwa Sadil Ramdhani sudah bergabung lagi bersama Indonesia mulai hari ini Meski begitu Asnawi mangkualam absen di laga ini karena akumulasi kartu kuning Ilham Rio saat itu menjadi starter saat laga perdana melawan Vietnam meski belum maksimal Tetapi setelah itu performa dirinya makin naik dengan sebagai pemain pengganti di babak kedua setiap laga Untuk besok apakah Ilham Rio main atau tidak dilihat saja nanti Jelas pelatih asal Korea Selatan tersebut Ini kabar gembira ketiga Sementara itu babak semifinal lainnya mempertemukan Vietnam dengan Malaysia yang dihelat di Stadion Fitri PHU Tuk pada tanggal yang sama Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!